Ini yang dijadikan oleh sebahagian ulama' sebagai dahlil untuk DNA menjadi dasar dalam pensabitan nasab. Namun, bagi ahli fiqah, tidak dijadikan DNA ini sebagai satu-satunya dahlil independen untuk mensabitan nasab. Mesti dibantu dengan bukti-bukti yang lain. Dan tidak dijadikan sebagai satu-satunya dahlil, kecuali dalam situasi yang sangat sukar untuk membuktikan nasab anak. Contohnya, keliru. Dekat hospital, letak nama dengan tak tahu. Semua bayi sama. Yang mana satu anak saya? Barulah sini salah satunya adalah menggunakan DNA. Tapi, itu sudah ada pernikahan dan sastra. Berbagai alasan dilakukan beberapa pihak untuk menolak tes DNA menyangkut nasab habaib ba'alawi. Namun, alasan atau argumennya itu tidak menjawab persoalan, melainkan hanya cuma terkesan mengalihkan isu atau mengaburkan masalah saja. Ada yang bilang tes DNA itu buatan orang kafir. Ada yang bilang tes DNA itu hanya untuk kasus anak mencari bapak. Ada juga yang bilang tes DNA itu bisa dimanipulasi datanya. Bahkan ada yang beranggapan, kalau tes DNA itu harus bongkar makam nabi. Jadinya bantan-bantan itu hanya berisi alasan-alasan yang tidak masuk logika dan tidak ilmiah. Padahal sebenarnya, mudah melakukan tes DNA itu. Tidak perlu bongkar makam nabi segala. Itu ide konyol, ide gila namanya. Kalau tes DNA itu yang menjadi sampel itu cukup orang yang sudah tes DNA dan terbukti sebagai keturunan kanceng nabi. Itu sudah cukup. Orang yang dijadikan sampel itu bisa orang Timur Tengah, bisa orang Indonesia. Dan itu orang-orang yang dijadikan sampel itu adalah orang-orang yang sudah terbukti secara ilmiah, secara garis nasab, maupun tes DNA sudah terbukti dan sudah diakui secara internasional bahwa orang itu adalah salah satu duriah kanceng nabi. Kemudian kalau kita melihat video di awal tadi, Pak Ustadz yang nampaknya juga seorang habib, itu mengatakan kalau tes DNA itu bukan satu-satunya jalan untuk menjawab polemik nasab habaib di negeri ini. Ya memang benar, memang tes DNA itu bukan satu-satunya jalan untuk mengetahui silsilah nasab ba'alawi tersambung kepada kanceng nabi atau tidak. Tidak hanya satu jalan itu, tapi ada jalan lainnya. Jalan lainnya adalah kajian ilmiah berdasar kitab ilmu nasab. Dicari kitab nasab yang soheh, yang menyatakan kalau Ubaidillah itu tersambung kepada kanceng nabi. Itu saja. Dan kitab itu pun yang benar-benar terpercaya, yang soheh, baik nama kitabnya, pengarangnya, kemudian pengarang kitab itu hidup di abad berapa, kemudian kitab itu dicetak di abad keberapa, kemudian kitab itu berada di mana. Hal ini sangat penting karena ini menyangkut sejarah juga. Dan hendaknya kalau ada kitabnya, pengarang kitab maupun kitab yang dikarang itu ada masa ketika Ubaidillah itu masih hidup. Atau minimal kitab itu dibuat setelah Ubaidillah wafat, namun dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. Misal satu tahun atau sepuluh tahun setelah Ubaidillah wafat. Tapi kalau adanya kitab nasab itu munculnya, kok sudah ratusan tahun setelah Ubaidillah wafat, hal itu perlu diteliti lagi. Apalagi kalau masa penulisan kitab nasab itu jaraknya sampai lima abad dari orang yang bersangkutan masih hidup. Dalam hal ini adalah Ubaidillah. Maka hal itu harus diragukan. Terlebih selama rentang lima abad itu tidak ada kitab nasab yang menyebutkan kalau Ubaidillah adalah anak dari Ahmad Al-Muhajir. Lah ini harus diuji kembali. Dan faktanya memang seperti itu menurut kajian ilmiah Yayi Imaduddin Usman Al-Bantani. Bahwa Sayyid Ahmad Al-Muhajir itu tidak memiliki anak bernama Ubaidillah dalam kitab nasab yang ada di masa yang bersangkutan masih hidup. Kemudian di abad ke-13 baru muncul nama Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad Al-Muhajir. Dan penulis kitabnya juga bagian dari terah atau keturunan Ubaidillah itu. Maka hal itu perlu dan mungkin memang harus diungkap kebenarannya. Karena hal ini adalah soal nasab yang berhubungan dengan Ganjeng Nabi. Ganjeng Nabi itu pemimpin umat Islam sedunia. Kalau nasab itu tidak ada kaitannya dengan Ganjeng Nabi, mungkin orang lain tidak akan protes dan menganggap itu cuma persoalan keluarga saja. Jadi orang lain tidak akan ikut-ikut membahas. Tapi kalau menyangkut Ganjeng Nabi, ya mau tidak mau umat Islam itu harus ikut andil dong. Ikut berjuang menyuarakan kebenaran dan mendukung kajian ilmiah dari Yayi Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi kalau dikatakan tes DNA itu bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan polemik nasab abaib, ya memang bukan. Ada tahapan kajian ilmiah terlebih dahulu, membantah tesis ilmiah Yayi Imaduddin dengan data dan tesis ilmiah pula. Bukan membantah tesis ilmiah Yayi Imaduddin dengan kecaman, kekerasan, atau cuma mengalihkan isu atau mengaburkan persoalan yang ada. Bukan begitu, tapi harus dengan kajian ilmiah. Jadi kalau kajian ilmiah itu ya dibantah dengan kajian ilmiah pula. Tesis ilmiah dijawab dengan tesis ilmiah pula. Data dijawab dengan data. Begitu. Tapi kalau bantahan itu tidak ada, karena tidak ada atau tidak punya dasar untuk membantahnya misalnya, ya mau nggak mau, harusnya berani dong melakukan tes DNA. Terus nanti misal setelah tes DNA, itu kok para habib itu terbukti tidak tersambung kepada kancing nabi? Bagaimana? Ya tidak apa-apa. Dan gelar habib pun masih boleh disandang kalau hal itu memang bisa membuat mereka bahagia. Namun bedanya, kalau dahulu habib adalah duriah nabi. Sekarang labelnya berbeda, habib bukan duriah nabi. Kalau istilah mantan duriah nabi mungkin kurang pas. Atau mungkin gelar lengkapnya itu habib mantan dianggap duriah nabi. Kelihatannya ini lebih cocok. Dan sekali lagi, tidak perlu marah, tidak perlu emosi. Ini adalah kajian ilmiah. Selamat malam. Terima kasih.